Intro Berjumpa lagi di Wupu Channel Channel yang membahas berita terkini terupdate dan teraktual Sepetaran artis dan selebriti di jagad hiburan tanah air Namun sebelum kalian melanjutkan video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Agar channel ini bisa berkembang dan memberikan informasi-informasi terbaru dan terpercaya Kehidupan rumah tangga pasangan artis yang sedang terancam setelah Natalie melayangkan gugatan cerainya pada komedian Sule Hari ini sidang mediasi dan begini tanggapan Sule soal perceraian dengan Natalie Holzer usai mediasi gagal Mediasi gagal dimana kedua belah pihak memutuskan ingin cerai menurut Natalie Pihaknya pun tetap melanjutkan sidang perceraian Lalu begini tanggapan Sule soal perceraian dengan Natalie Holzer usai mediasi gagal Sidang perdana dengan agenda mediasi yang dilaksanakan di pengadilan agama Cikarang Dimana kedua belah pihak Sule dan Natalie terlihat hadir Mediasi bagi kedua belah pihak tak menemui titik terang untuk rujuk kembali Keduanya bersepakat tetap ingin cerai Hal ini diungkapkan Natalie saat bersama pengacarannya Udah mediasi dan udah ngogol jadi udah kesepakatan kita pisah Karena kita udah ada kesempatan sebelumnya jadi mau mediasi ini kita udah pisah Hal itu diungkapkan juga oleh pengacara dari penyanyi tersebut Bahwa kedua belah pihak telah bersepakat untuk pisah dan tetap berlanjut melakukan perceraian Natalie didampingi oleh pengacara dan adiknya yang bernama Jordi Ramadan Sementara itu Sule saat sedang keluar dari ruangan sidang Tak berbicara banyak soal hasil mediasi dan menyerahkan semuanya kepada lawirnya Ayah dari Rizky Fabian ini dikabalkan akan bertemu sang anak bersama hubungannya dengan Natalie Holzer yang bernama Azam Andrian Sassutisna Sule sudah lama tak bertemu anaknya semenjak Natalie memutuskan keluar dari rumah Sule di Tambun Hal itu pun dikonfirmasi oleh Natalie mengenai hari ini Azam akan bertemu dengan ayah kandungnya Pihak Natalie pun tidak membatasi untuk Sule maupun anak-anaknya untuk bertemu Azam Karena bagaimana masih satu keluarga Natalie pun menyambut baik dan bersyukur atas kesepakatan bersama mengenai nafkah yang akan diberikan kepadanya untuk kehidupannya bersama Azam dari pihak Sule sebesar 25 juta per bulan Terima kasih telah menonton